Anggota polisi yang mencoret dinding Polres Luwuk kini berada di rumah sakit jiwa Dadi Makassar untuk diperiksa. Menurut dokter, pasien tersebut harus diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi yang dialami. Dari hasil pemeriksaan sementara, anggota polisi tersebut terlihat banyak bicara dan merupakan di luar kebiasaan orang normal. Tim dokter kini membutuhkan 14 hari observasi untuk memastikan kondisi kejiwaan anggota polisi tersebut. Hingga butuh waktu kalau yang kami dapatkan memang baru masih seputar informasi-informasi di awal ya. Dan untuk pasien itu biasanya di awal itu tidak langsung bisa menjelaskan semua apa yang dirasakan oleh pasien. Jadi kita perlu untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh pasien, dikonfirmasikan ke keluarga, ke rekan kerja, maupun ke tempat kerja, maupun ke dokter yang merawat sebelumnya Pak. Jadi saya belum bisa langsung katakan bahwa ini, yang terjadi pada pasien ini adalah seperti ini. Saya belum bisa Pak. Terus tadi yang gelisah itu seperti apa Bu? Gelisah kalau dalam taraf psikiatri, mondar-mandir saja gelisah Pak. Tidak bisa tidur saja bolak-balik itu gelisah. Jadi yang bisa saya katakan bahwa... Terima kasih telah menonton!